Inna ka anta al-alimul hakim Allahumma faqihna fi dinik Wa'alimna ma'ya unfa'una wa rizukuna al-ikhlasa fi al-qawli wal-amal Wazidina ilman ya arhaman rahimin Kita lanjutkan penjelasan dari kitab Mukhtasar Sirat Nabi SAW Wa Ashabihi Wa Ashabihi Al-Asharah Karya Al-Hafidh Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah Yang wafat tahun 600 Hijriyah Pada pertemuan terakhir kita sudah selesai menyebutkan biografi dari sahabat Sa'ad Ibn Abi Waqqas Radiyallahu ta'ala anhumma Radiyallahu ta'ala anhum Selanjutnya Sahabat yang ketujuh ya Atau yang kedelapan Enam Satu lagi Sahabat yang kedelapan dari sepuluh sahabat Kata beliau Rahimahullah ta'ala Abdul A'wari Sa'id Ibn Zaid Ibn Amar Radiyallahu anhu Sa'id Ibn Zaid Ibn Amar Radiyallahu anhu Kuniah beliau Abdul A'war Nama langkah beliau disebutkan disini Sa'id Ibn Zaid Ibn Amar Ibn Nufail Kakek beliau Zaid Ibn Umar Ayah beliau maksud saya Zaid Ibn Amar Ibn Nufail Di gelari Al-Hanif Dia masyur Membawakan kabar Masyur Sering diceritakan Kisahnya Dalam Kejadian-kejadian di masa jahiliyah Biasanya disebutkan kisah-kisah Tentang Bapaknya ini Zaid Ibn Amar Ibn Nufail Radiyallahu ta'ala anhu Dan Sa'id Ibn Zaid ini Yang meriwayatkan hadis Tentang 10 orang Salah satu Salah satu Dari sahabat yang meriwayatkan Hadis Yang menghimpun 10 orang ini Dalam Satu hadis Dalam riwayat Ibn Majah Dari sahabat Sa'id Ibn Zaid Kata Nabi SAW Kata beliau Sama itu Rasulullah SAW Ya'ul An-Nabiyyu fil jannah Wa Abu Bakr fil jannah Wa Umar fil jannah Wa Usman fil jannah Wa Aliun fil jannah Disebutkan semuanya Sampai Sembilan orang sahabat Disebutkan Ya Kata Kata Nabi SAW Nabi SAW bersabda Al-asyaratu fil jannah Ada 10 orang Masuk dalam Surga Ya Ya ini selain Nabi SAW Beliau sebutkan Setelah berdiri beliau Ada Abu Bakr fil jannah Umar fil jannah Sampai beliau menyebutkan 9 orang Ya Sampai beliau menyebutkan 9 orang Setelah itu beliau berhenti Tidak menyebutkan Tidak menyebutkan Sahabat yang ke 10 Kata beliau Lau syi'tu La sammaitul asyir Ya Kalau saya mau Saya akan menyebutkan Sahabat yang ke 10 Maka ditanya Siapa itu sahabat yang ke 10 Yang berjamin Maksud surga Maka beliau menyebutkan Nama beliau sendiri Nama beliau sendiri Wasaid ibn zaid fil jannah Ya Radiyallahu ta'ala Ini beliau Tentu saja Ini konsepnya adalah Membab Mengabarkan ilmu Ya Bukan Bukan bermaksud ria Atau membanggakan diri Dan seterusnya Bahwa beliau Dijamin masuk surga Tapi Pada awalnya Beliau tidak mau menyebutkan Kata beliau Kalau saya mau Saya akan menyebutkan Yang ke 10 Tapi saya tidak mau Tapi ketika beliau ditanya Beliau ditanya Beliau sudah tidak punya uzur Untuk tidak menyampaikan Karena ini berkaitan dengan ilmu Ya Dan kata Nabi SAW Man su'ila Ya An ilmin Fakatamahu Uljima bilijamin minan nar Yaum al-qiyamah Siapa yang ditanya tentang ilmu Dan dia tahu Jawabannya Namun dia tidak Menyampaikannya Maka akan di Murudnya akan dikekang Dengan tali Tali dari api neraka Pada hari kiamat Maka beliau khawatir Masuk dalam Kategori menyembunyikan ilmu Akhirnya beliau menyampaikan Nama beliau sendiri Beliau adalah orang yang ke 10 Ya Tadinya beliau tidak mau menyebutkannya Kata beliau Ummuhu Ibu dari Said bin Zaid ini Radiyallahu an Bernama Fatimah bin Tubajah Ibni Umayyah Ibni Khuwaylid Min Bani Mulaih Min Khuza'ah Wahuwa bin U'ami Umar ibn Khattab Dan beliau ini Adalah sepupunya Umar ibn Khattab Ya Sepupunya Umar ibn al-Khattab Karena Nama Ayahnya Umar Al-Khattab Ibn Amr Ya Enam Jadi sepupu satu kali Dengan Umar ibn al-Khattab Radiyallahu ta'ala'an Watazawwaja ukhthahu Ummu Jamil Bint al-Khattab Dan Said bin Zaid ini Menikah dengan Saudari kandungnya Umar ibn al-Khattab Jadi sepupu Menikah dengan sepupu Satu kalinya Saudarinya Umar ibn al-Khattab Yang bernama Ummu Jamil Bintu al-Khattab Aslama qadiman Walam yashhad badran Sahabat Said bin Zaid ini Masuk Islam awal-awal Termasuk yang masuk Islam awal-awal Namun beliau tidak sempat Menyaksikan perang badar Tidak sempat mengikuti perang badar Ya Disebutkan karena beliau Radiyallahu anhu keluar Menemani Talha bin Ubadillah Ya Untuk mencari kabar Ya Mencari kabar tentang Apa namanya Kerombongannya Abu Sufyan Ya Mencari kabar Sehingga mereka berdua Termasuk Talha bin Ubadillah Ya Itu luput dari perang badar Sebagaimana yang sudah disebutkan Kisahnya kemarin Di Apa Biografi Talha bin Ubadillah Ya Sudah yang disebutkan kemarin atau belum ya Saya lupa 6 Iya Jadi disebutkan bahwasanya Salah satu sebab peperangan badar ini kan Rombongannya Abu Sufyan ini Ya Rombongannya Abu Sufyan Nah Mereka berdua diutus Oleh Nabi SAW Yani Talha bin Ubadillah Dan Said bin Zaid Diutus untuk mencari kabar Tentang rombongan dagangnya Abu Sufyan Nah Jadi Tapi Sifatnya apa ya Nyamar Orang-orang kelihatannya mereka berdua ini pergi berdagang Tapi sebenarnya mereka mencari informasi Ya kan Kita tahu bahwa penyebab terjadinya perang badar itu karena Apa namanya Ketika Abu Sufyan pulang berdagang dari Syam Itu kan dicegat oleh Nabi SAW Oleh kaum muslimin Dicegat Dan memang tidak ada perjanjian damai diantara keduanya Diantara Mekah dengan Mulinnya tidak ada Ya Bisa saling menyerang Itu hal yang digunarkan ketika itu Tidak ada Tidak ada perjanjian damai dan seterusnya Bahkan sudah menyatakan perang Maka dicegat Dicegat Abu Sufyan Diambil barang-barangnya Ya Kemudian Abu Sufyan pulang ke Mekah Mengumpulkan posukan Ya Seribu orang Kemudian datang Dan Madinah pun juga menyiapkan Tiga ratus Tiga bas orang Nah sahabat yang datang mencari kabar tentang rombongannya Abu Sufyan Dimana Dimana perjalanannya mereka Dimana akan dicegat Ya Nah ini dua orang sahabat ini Said bin Zaid dan Talha bin Ubudillah Ya Tapi memang Dalam penyamaran Sehingga setelah mencari kabar Mereka tetap terjuin melanjutkan perdagangan Ya Untuk mencari informasi Ya Sehingga mereka tidak mengikuti perang badar tersebut Ya Walaupun demikian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tetap memberikan kepada mereka Gonimah Yang dianggap hadir di pembedahan perang Walaupun beliau tidak hadir Tapi tetap dikasih bagian Karena Mereka punya peran yang penting dalam perang badar ini Jelas ya Ini sahabat Talha bin Ubudillah Dan Said ibn Zaid Itu yang menyebabkan mereka tidak hadir di perang badar Walahu minal walad Said bin Zaid punya beberapa Punya anak Yang pertama Abdullah Atau satu orang ya Abdullah Yang ini Abdullah ibn Said ibn Zaid Dan Abdullah ini putera beliau seorang penyair Anak-anak Said bin Zaid itu sedikit Tidak banyak Bahkan cuma satu orang ini yang diketahui namanya Zaini seperti itu Az-Zubair bin Bakar mengatakan Anak-anaknya Said bin Zaid ini sedikit Walaise bil madinati minhum Yaitu tidak ada seorang pun yang tinggal di medina Dari anak-anaknya Wallahu alam bis sawab Dan Makar bin Zaid ini Penduruk kota medina Dan pakar dalam masalah nasab Sehingga beliau mengatakan Di medina sekarang ini Tidak ada yang jadi anak keturunannya beliau Wa tu'ufiyah Said ibn Zaid Sanata ihda wa khamsin Wasinnuhu bid'u nasabu'u nasanah Said bin Zaid radiyallahu anhu Wafat pada tahun 51 Hijriyah Pada usia 70 Tiga tahun lebih Yang wafat pada tahun 51 Hijriyah Pada usia 73 tahun lebih Wallahu alam bis sawab Ini biografi Said ibn Zaid Kemudian sahabat yang ke sembilan Qala rahimahullah Abu Muhammad Abdul Rahman Ibn Awf Ibn Abdi Awf Radiyallahu ta'ala anhu Nama sahabat masyur Dengan kedermawanannya Abdul Rahman Ibn Awf Ibn Abdi Awf Radiyallahu anhu Kuniyah beliau Abu Muhammad Nama langkah beliau Abdul Rahman Ibn Awf Ibn Abdi Awf Ibn Abdin Ibn Al Harith Ibn Zuhra Ibn Kilab Yaltaqi ma'a Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Fi kilab Ibn Murrah Nasab beliau Bertemu dengan Nasabnya Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Di kilab Ibn Murrah Ibunya Abdul Rahman Ibn Awf Wa ummuhu As-Syifa Namanya As-Syifa Wa qila Al-Anqa Bintu Awf Ibn Abdi Al Harith Ibn Zuhra Ibu beliau Ada yang mengatakan Namanya As-Syifa Ada yang mengatakan Namanya Al-Anqa Puteri dari Awf Ibn Abdi Al Harith Ibn Zuhra Wa kanat muhajirah Ibu beliau masuk Islam Dan termasuk Sahabiyah Yang berhijrah Kemudinah Iya Termasuk Sahabiyah Yang berhijrah kemudinah Jadi beliau dan ibunya Sahabat Dua-duanya sahabat As-Slamakadiman Beliau masuk Islam Di awal-awal Sebelumnya sudah disebutkan Sebelumnya Abdul Rahman Ibn Awf ini Termasuk Yang masuk Islam Lewat perantaraannya Abu Bakar As-Siddiq Jadi awal-awal Bersama dengan Bilal Bersama dengan Kolha Sahabat-sahabat awal-awal Yang masuk Islam Lewat perantaraannya Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu anu Wa syahida badran Wa al-masyahida kulliha kullaha Ma'a Rasulillah Sallallahu alaihi wa sallam Beliau menyaksikan Perang Badar Dan semua perang Apa Semua Momen bersejarah lainnya Yang perang Mau yang tidak perang Intinya Kejadian penting Dalam sejarah Islam Yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Abu Rahman Sallallahu alaihi wa sallam Iya Beliau menyaksikan Semua Momen penting Yang bersejarah Dalam Islam Bersama Rasulillah Sallallahu alaihi wa sallam Iya Wasaha anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Sallahu wa ra'ahu Fi guzwati tabu Dan diantara Keutamaan beliau Telah sahih Dalam riwayat Bahwa Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Pernah sholat Di belakang Abdurrahman bin Auf Dalam perang tabuq Iya Ketika itu Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Terlambat datang Terlambat datang Dan Abdurrahman bin Auf Diminta oleh Sahabat Untuk menjadi imam Ketika itu Iya Taib Dan ini menunjukkan Kepada kita Kedudukan beliau Di mata para sahabat Dan zahirnya ketika itu Abu Bakar juga tidak ada Tentu saja Karena ma'aruf Dalam momen tertentu Kalau tidak ada Nabi Abu Bakar Tidak ada Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Abu Bakar yang ditunjuk Maka zahirnya ketika itu Nabi dan Abu Bakar Itu terlambat Sehingga para sahabat Melihat Apa Mendahulukan siapa Abdurrahman bin Auf Kemudian Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Bermakmum Kepadanya Ya Taib Dan Keutamaan ini Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Bermakmum Di belakang Sahabat Tidak diketahui Kecuali pada diri Abu Bakar Sidiq Dan Abdurrahman bin Auf Hanya dua orang sahabat Yang Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Pernah bermakmum Kepadanya Walaupun Tidak Apa namanya Bukan bermakmum Secara utuh Beliau terlambat Ada yang Apa namanya Imam Kemudian Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Datang Datang Kemudian Berdiri di sebelah kirinya Dimana Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Menjadi imam bagi dia Bagi sahabat ini Dan orang di belakang Bermakmum kepada sahabat tersebut Ya Wallahu ta'ala alam bisawab Kemudian Kita beliau Rahimahullah Dan sudah dimaklum ya Abdurrahman bin Auf Radiyallahu anh Termasuk sahabat Yang kaya Datang kemudian Dalam keadaan miskin Ya Dalam keadaan apa Miskin Kemudian Dan di Mekka beliau orang kaya Cuma karena Ketika beliau mau hijrah Di Apa ya Ditahan semua hartanya Ya Oleh kaum musyrikin Ditahan Sehingga beliau Tidak membawa apa-apa Menuju ke Medina Ya Sampai kemudian Di Medina Beliau berdagang Dan menjadi Salah seorang Perdagang yang Apa Yang diberkahi Hartanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Kemudian Disebutkan Disebutkan disini Wamin Waladihi Di antara Putra Atau anak-anak beliau Dan di antara Keutamaan sebelumnya Di antara Keutamaan Abdurrahman bin Auf Sudah kita sebutkan ya Bagaimana ketika Terjadi Apa Dalam tanda kutip Apa ya Kles ya Ada sedikit Masalah antara Abdurrahman bin Auf Dengan Khalid Ibn Walid Nabi S.A.W. Marah besar Kepada Khalid Ibn Walid Dan membela Abdurrahman bin Auf Kata beliau S.A.W. La tasubu ashabi Wahi Khalid Ibn Walid Jangan celah sahabatku Ya Jangan celah apa Sahabatku Jadi Khalid Ibn Walid Sahabat Mimpinan perang Ya Saifullah Yang Sahabat yang Menghancurkan Kerajaan Persia Dan Rumawi Ya Sebelum itu Tidak ada Tadinya Dua negara Besar ini Yang berperang Selama seribu tahun Dan bahkan lebih Persia Rumawi Persia Rumawi Kalau di zaman dulu ya Amerika sama Rusia Itu aja yang berang-perang ya Dua negara Adidaya ketika itu Persia Rumawi Berlangsung seribu tahun Mereka berperang Ya Sampai Allah S.W.T Menghancurkan Keduanya Dua negara ini Lewat perantaraan Khalid Ibn Walid ini Ya Dengan pasukan yang tidak banyak Ini jauh Jauh Ya Beliau Apa namanya Dengan izin Allah S.W.T Meruntuhkan Kerajaan Persia Rumawi Ya Di tangan Khalid Ibn Walid Tapi bersamaan dengan itu Kata Nabi S.W.T Amalan kamu Wahai Khalid Ibn Walid Seandainya kamu Bersedekah dengan Satu gunung Uhud Mas Tidak akan setara Dengan Gandum yang Disedekahkan Al-Abdrahman bin Auf Walaupun dia Setangan Ya Karena tidak setara Antara orang yang Masuk Islam awal-awal Sama yang Masuk Islam Belakangan Maka ini penting Di garis bawahi Orang yang Masuk Islam Lebih dahulu Selalu punya Keutamaan Dibandingkan Orang yang Masuk Islam Belakangan Karena itulah Dalam Islam Disyariatkan Untuk menghormati Yang lebih tua Karena ketika Dia lebih tua Umurnya Berarti dia lebih dahulu Di Islam Dibandingkan kamu Kamu mungkin Kamu mungkin Lebih banyak Belajar agama Tapi kamu Baru lahir kemarin Kamu baru Kamu baru Maluk Islam Kemarin Baru lahir Tahun 90an Tahun 80an Mungkin Orang-orang yang Mungkin lahir 70an Mungkin ilmunya Tidak Tapi dia lebih dahulu Masuk Islam Dibandingkan kamu Dalam artian Dia lebih dahulu Kemalai Islam Dibandingkan kamu Ya ini Amalan dia Lebih banyak Dibandingkan kamu Kan begitu Karena itu Nabi Selalu selam Selalu Mengingatkan Bukan golongan kami Orang yang tidak Menghormati Menyayangi yang lebih muda Menghormati yang lebih tua Dan tidak Mengetahui hak Ulama diantara kami Ketika itu Ada tiga orang Sahabat datang Siapa namanya Namanya Bentuk tesgir Tiga orang sahabat Dua orang bersaudara Satu sahabat yang lain Kemudian Muhayyisah Muhayyisah Saya lupa Nama dua orang Kemudian datang Tiga orang ini Minta hajat Kepada Nabi Mau mengutarakan Sesuatu Nah Yang berbicara Kepada Nabi Yang muda Karena mungkin Dia lebih bagus Berbicaranya Ketika mereka bertiga Datang kepada Nabi Mulai yang muda Berbicara Kata Nabi Beliau Langsung menyetop Sahabat ini Beliau mengatakan Kabir-kabir Dahulu kan Yang lebih tua Berbicara Dahulu kan Lebih tua Berbicara Maka Islam memandang Bahwa orang yang masuk Islam Lebih dahulu Selalu punya keunggulan Dibandingkan yang masuk Islam Belakangan Selalu ada keunggulan Di satu sisi Dilihat sampai sini Karena itulah Seorang tidak boleh Meremehkan orang yang Lebih dahulu masuk Islam Dibandingkan dirinya Oh iya Mungkin kamu punya Kelebihan di satu sisi Lebih berilmu mungkin Lebih ini Lebih itu Lebih banyak Amalan dari sisi Harta dan seterusnya Tapi Kamu tidak akan bisa Mengalahkan Keutamaan dari sisi Orang itu Lebih dahulu masuk Islam Dibandingkan kamu Itu satu hal yang Tidak bisa kamu Dapatkan Allah memilih dia Untuk masuk Islam Lebih dahulu Mengenal Islam Lebih dahulu Dibandingkan kamu Dan ini keunggulan Lihat perbedaannya Maka ini keutamaan Dari sahabat Abdirrahman bin Auf Radiyallahu ta'ala Anhu 6 Ada pun Hadis Kisah yang tersebar Yang kadang diceritakan Dimimbar-mimbar Bahwa Sahabat Abdirrahman bin Auf Katanya Masuk surga Dalam keadaan Merangka Ini tentunya Kisah yang palsu Bagaimana caranya Masuk surga Dalam keadaan Merangka Beliau orang yang Dijamin masuk surga Kalau beliau Ini seandainya Seandainya Sohi Beliau saja Begitu Pada yang kita Kan begitu Mau bagaimana lagi Sahabat-sahabat lain Abdirrahman bin Auf Sekali ber itu Ternyata masuk Surga Dalam keadaan Merangka Katanya Apalagi yang Derajatnya Di bawah beliau Kan sangat Tidak masuk akal Maka ini Riwayat yang Tidak syah 6 Mengingat hal tersebut Bertentangan Dengan apa Dengan banyak Keterangan Keterangan Bahwa Allah Ta'ala Meridwai Semua prajurit Perang Badar Beliau Juga Nabi SAW Bersabda Juga tidak akan Masuk neraka Orang yang Berbayat Di bawah pohon Dan beliau Termasuk Yang melakukan Bayat Dan seterusnya Dari kawataman-kawataman Abdirrahman bin Auf Radiyallahu ta'ala Anhu Wamin waladihi Diantara putra-putra Atau anak-anaknya Abdirrahman bin Auf Yang pertama Salimunil Akbar Salim Yang paling tua Beliau punya Dua Anak yang namanya Salim Ini yang paling tua Salim al-Akbar Mata qabilal Islam Dia sudah meninggal Sebelum Islam datang Sebelum Nabi SAW Diutus menjadi Nabi Sudah meninggal duluan Yang kedua Wa ummul qasim Walidat fil jahiliyah Yang kedua Ummul qasim Ini putri beliau Dilahirkan di zaman jahiliyah Yang ini Islam juga belum datang Kalimat jahiliyah Kalau diitlakan Itu maksudnya Zaman prakenabian Ini sebelum Nabi SAW Terutus Ini zaman antara Bukan prakenabian Fakumnya kenabian Antara Nabi Isa Dengan Nabi Muhammad SAW Kan ada space disitu Itu zaman jahiliyah Ya Ini Semua Terhentinya syariat Nabi Isa Dan sudah tidak ada lagi Pengikutnya yang hidup Itu kan kosong disitu Ya Kemudian kata beliau Sampai tertusnya Nabi SAW Itu zaman jahiliyah Ada pun ketika Nabi Muhammad SAW Terutus Maka zaman kejahiliyah Sudah berhenti Sudah stop Sudah tidak ada lagi Zaman yang namanya Zaman jahiliyah Setelah Nabi SAW Terutus Karena itulah Tidak boleh seorang mengatakan Ini zaman-zaman jahiliyah Ini sekarang ini Tahun kita di masa-masa jahiliyah Tidak boleh Ya Karena Menis Apa namanya Mensifati Suatu masa Suatu zaman itu Jahiliyah Itu sama saja mengatakan Tidak ada kenabian Dan itu kalimat yang berbahaya Konsekuensinya Bisa mengantarkan kepada Kekafiran Kalau dia Memahami maksudnya Kemudian sengaja mengucapkannya Ya Kalau kita katakan Jahiliyah yang bersifat Parsial Ya ini Kita sekarang ini Di negeri kita Di negeri kita Ada Bentuk-bentuk Kejahiliyahan Oh tidak ada masalah Kan sifatnya parsial Di negeri kita Ada bentuk-bentuk Kejahiliyahan Tidak masalah Tapi kalau dia pukul rata Kita sekarang berada Di zaman jahiliyah Ini terlarang Tidak boleh Karena kejahiliyah Secara mutlak Sudah tidak ada Setelah terusnya Nabi S.A.W Putra beliau Atau anak beliau Yang ketiga Wa muhammadun Wabihi yukna Ulida fil islam Ya Anak beliau yang ketiga Muhammad Dan dari nama Anak inilah Muhammad ini Dijadikan kuniah beliau Abu Muhammad Beliau Muhammad Ibn Abdirrahman Ini lahir di Ketika islam Sudah datang Jadi Termasuk Sahabat Nabi S.A.W Kemudian Wa ibrahimu Wa humaid Wa humaidun Wa ismail Tiga orang Ibrahim bin Ibrahim Humaid Dengan ismail Lahir dari Ibu yang sama Ummuhum Ummu Kulsum Bintu Uqbah Ibni Abi Mu'aid Ibni Amr Bin Umayy Bin Abd Syams Ibni Abd Manaf Minal Muhajirat Mubayyad Ya Ibu beliau Apa Ibu ketiga orang ini sama Yaitu Ummu Kulsum Bintu Uqbah Bin Abi Mu'aid Ini sudah kita sebutkan Sebelumnya Ya Mertua beliau Uqbah Bin Abi Mu'aid Ini yang diancam Dipastikan masuk neraka Dalam Al-Quran Apa yang diisyaratkan Dalam Al-Quran Yang mengatakan Al-Quran itu Makhluk Ya Yang mengatakan Al-Quran itu Makhluk In Hada illa qawlul bashar Sauslihi saqar Ya Dia mengatakan Al-Quran ini Ucapan manusia Kata Allah Ta'ala Aku akan masukkan Dia ke dalam neraka Saqar Karena mengatakan Al-Quran ini Ucapan Manusia Ini Uqbah bin Abi Mu'aid Terbunuh di Perang Madar juga Ya Isteri Abdul Rahman bin Auf ini Ummu Kulsum Ini termasuk Muhajirat Ya Orang apa Perempuan-perempuan yang berhijir kemudina Dan termasuk yang berbayat Yang disebutkan dalam surah Al-Mumtahina Ya Al-Mumtahina Yang termasuk sahabat 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 yang berbayat Kemudian Semua putera dan putrinya Abdul Rahman bin Auf Dari ibu ini Semua berarti ya Berarti Ummuhum disini Untuk semuanya Dari Salim Dari Ummul Qasim Kemudian Muhammad Ibrahim Humait Ismail Ini 6 orang semuanya Ibunya satu orang ini Ummu Kulsum Ya Kata beliau Semua putranya Abdul Rahman bin Auf Ibunya Dari ini Dari Ummu Kulsum Semuanya Qadaru ya'anhumul hadis 6 Qadaru ya'anhum Ya ini mereka Ya ini sahabat Putra-putranya Abdul Rahman bin Auf ini Juga meriwayatkan hadis Ya Juga meriwayatkan apa Meriwayatkan hadis Kemudian Berikutnya Putra beliau berikutnya Ini tadi yang 6 orang ya Ibunya satu orang Ummu Kulsum Berikutnya Putra beliau Selanjutnya Wa urwatu Bintu Ibnu Abdirrahman Urwa Ibnu Abdirrahman bin Auf Qutila Bi Ifriqiyah Ya Meninggal di Ifriqiyah Di Afrika Wa ummuhu Nuhairah Bin Tuhan Ibin Qabisa Ibin Mas'ud Ibin Sha'ban Kemudian Wasalimunil Asgar Salim Yang Bungsu Apa yang Yang lebih kecil Tadi kan Salim Al-Akbar Yang meninggal sebelum Islam itu Sama Dengan kakaknya Kutila Bi Afriqiyah Juga meninggal di Afrika Wa ummuhu Sahla Bintu Suhail Bin Amar Wa huwa Aku Muhammad Bin Abi Hudhaifa Ibni Utbali Ummihi Kemudian putra beliau berikutnya Abdullah Al-Akbar Abdullah yang Yang lebih Apa yang Besar ya Dua orang anaknya Abdullah ini yang besar Abdullah Al-Akbar Juga Juga Kutila Bi Afriqiyah Wa ummuhu Min Bani Abdil Ashhal Berikutnya Abu Bakar Ibn Abdir Rahman Abu Bakar Ibn Abdir Rahman Iya Wa Abu Salamah Al-Faqih Abu Salamah Ibn Abdir Rahman Wa huwa Abdullah Al-Asbar Enam Ini tiga orang Abu Bakar Ibn Abdir Rahman Abu Salamah Ibn Abdir Rahman Abu Abdullah Al-Asbar Ibn Abdir Rahman Tiga-tiganya Wa ummuhu Tumadhiru Bintul Asbag Asbag Al-Kalbiya Wa hiya awwalu Kalbiya Naka Haha Quraishiyun Dan Tumadhir Ini Adalah Perempuan Dari suku Kalbiya Yang pertama Yang dinikahi Oleh seorang Quraish Yang ini Abdir Rahman Bin Auf Berikutnya Abdir Rahman Ibn Abdir Rahman Wa Musab Ibn Abdir Rahman Dua orang ini Abdir Rahman Dan Musab Wa kana ala Syurtati Marwan Ibnil Hakam Bil Madinah Ya Mereka berdua Menjadi para jurid Marwan Ibnul Hakam Di Medinah Ini putera dan puteri Beliau Radiyallahu Ta'ala Jadi kelihatannya Apa semua Semua anak-anak Beliau Laki-laki semua ya Kecuali satu orang tadi Ummul Qasim Yang Lahir di masa Jahiliyah Ya Selain itu Laki-laki semua Kata beliau Mata bil Madinah Wadufina bilbaqi Sanata sanataini Wasalathina Fi khilafati Usman Abni Affan Abdir Rahman bin Auf Meninggal di Medinah Dikuburkan di Pekuburan Baqi Tahun 32 Hijriyah Pada masa Kekhalifahan Usman bin Affan Radiyallahu'an Wasalla alaihi Usman Wasinnu husnani Wasabu'un Usman bin Affan Yang langsung Menyolati Jenazahnya Ya Ketika itu Abdir Rahman bin Auf Meninggal pada Usia 72 tahun Meninggal pada Usia 72 2 tahun Oh ya Allahu'alam Bisawab Dan tentu saja Di antara Jahasa Abdir Rahman bin Auf Yang besar Sudah kita sebutkan Kisahnya ya Ketika Pembayatan Siapa Usman bin Affan Setelah Umar bin Khattab Peninggal Beliau menunjuk 6 orang itu Ahli syurah Untuk menjadi Khalifah setelah beliau Ya kan Kita tahu bagaimana Perananya Abdir Rahman bin Auf Sudah kita sebutkan Kisahnya Beliau Sampai mengetuk Pintu-pintu Semua penduduk Kota Mudina Datang Di survei Satu-satu Kamu pilih siapa Kamu dahulukan Kan mengerucut Pilihannya ke Siapa Ke Usman bin Affan Dengan Ali bin Abitulib Mengerucut Jadi 6 ini Mengerucut ke 2 orang Ya Maka beliau survei Survei ke Setiap orang Ditanya Kalau kita bilang Apa namanya Ini langsung tanya ya Langsung Pilihan langsung Dari rakyatnya Penduduk Kota Mudina Ketuk-ketuk Satu Sampai ke Orang-orang tua Perempuan Apa ditanyain semua Ditanyain Lebih dahulukan Siapa Mau jadi Mayoritas Sahabat di Medina Memilih Usman bin Affan Karena itulah Abdurrahman bin Affan Kemudian apa Menyatakan Bahwa Usman bin Affan Yang lebih berhak menjadi Khalifah setelah Umar bin Khattab Ini Jasa yang besar Dari Abdurrahman bin Affan Kepada kaum muslimin Beliau punya tugas Penting Di masa Seperti itu Setelah terbunyai Umar bin Khattab Beliau punya Peran besar Dalam Membantu Terpilihnya Khalifah Setelah Umar bin Khattab Radiyallahu an Kemudian sahabat Yang terakhir Yang terakhir Yang terakhir Al-Rahimahullah Abu Ubaidah Amir Ibn Abdillah Ibn Al-Jarrah Radiyallahu an Abu Ubaidah Amir Ibn Abdillah Ibn Al-Jarrah Radiyallahu Ta'ala Nama lengkap beliau Lebih masyur Dengan kunyahnya Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah Nama beliau Amir Ibn Abdillah Ini nama beliau Jadi Al-Jarrah Itu Nama Kakek Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah Al-Jarrah Itu nama kakek Nama beliau Amir Ibn Abdillah Ibn Al-Jarrah Nama lengkap beliau Amir Ibn Abdillah Ibn Al-Jarrah Ibn Hilal Ibn Uhaid Ibn Dabbah Ibn Al-Harif Ibn Fihril Ibn Malik Radiyallahu Ta'ala Iya Kita lihat disini Dari nasab beliau Berjumpa dengan Nabi S.A.W. Di Fihr Ibn Malik Iya Juga Quraish Wa ummuhu Ummu Ghanam Bintu Jabir Ibni Abdil Uzzah Bin Amir Bin Umair Bin Wadiah Ibn Al-Haris Ibn Fihr Ibu Amir Ibn Al-Jarrah Ini Ibu beliau Bernama Ummu Ghanam Bintu Jabir Ibni Abdil Uzzah Dan seterusnya Dari nasab beliau Waqilah Umaymah Bintu Ghanam Dan ada yang mengatakan Nama ibunya Umaymah Iya Yaltaqi Ma'a Rasulullah S.A.W. Fi Fihr Ibn Malik Iya Nasab beliau Bertemu dengan Nabi S.A.W. Di Fihr Bin Malik Aslama Ma'a Rasul Aslama Qadiman Qabla Dukhuri Rasulullah S.A.W. Dar Al-Alqam Iya Memasuki rumah Darul Rumahnya Al-Alqam Ketika itu Kita tahu ya Darul Al-Alqam Ini termasuk Ini Pusat Da'wah Apa ya Da'wah Syriahnya Nabi S.A.W. Di Muka Ketika itu Rumahnya Al-Alqam Al-Alqam Ibn Abil Al-Alqam Ini pusat Da'wah Di Medina Ketika Da'wah Masih Syriah Di Da'wah Syriah Berarti Awal-awal Sekali Jadi Kata beliau Abu Ubed Masuk Islam Sebelum Nabi S.A.W. Mulai berda'wah Di rumahnya Al-Alqam Radiyallahu Ta'ala Iya Ini yang Dijadikan Dasar oleh Sebagian Apa namanya Kelompok-kelompok Separatis Enam Selama Sekarang Da'wah Sembunyi-sembunyi Di rumah-rumah Enam Yang menjadi Cikal bakal Munculnya Bentuk-bentuk Terorisme Dalam Islam Yang dilakukan oleh Aknum-maklum Kom-Muslimin Yang terpengaruh Dengan Fikrah Semacam ini Mengatakan Kita ini Sekarang Di fase Kayak Darul Darul Arqam Ketika Nabi S.A.W. Masih di rumahnya Ini sekarang Pemerintah kita Pemerintah kafir Semuanya Kita Inden itu Enam Baik Al-Qurihal Amir Abu Ubeda Ibn Jarrah Enam Ini Masuk Islam Sebelum itu Jadi Beliau termasuk Awal-awal Awal-awal sekali Di fase-fase Da'wah Suriyah Beliau termasuk Hadir Beliau hadir Di Perang Badar Dan menyaksikan Semua perang Bersama Rasulullah S.A.W. Beliau mencabut Pada Perang Pada Perang 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 Di mana Kaum Muslimin Betul-betul Terkena Sampai Nabi S.A.W. Sendiri Juga Luka Parah Di Perang Uhud Di Perang Uhud Beliau Rasulullah S.A.W. Abu Ubed Al-Mujarrah Beliau mencabut Dua Halqah Apa namanya itu Kayak Rantai gitu ya Dua Salimikat Begini Halqah Lingkaran-lingkaran Yang 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 Apa namanya Masuk Di wajah Nabi S.A.W. Di mikfarnya Jadi mikfarkan Topeng Apa Anu besi ya Apa Helak Apa Ya pun itu Kapawal dari besi Ada biasanya Apa namanya Turun begini Yang halangik Termasuk juga Kalau dikasih pedangkan Ditertahan Dengan Besi-besi itu disini Nah ini Saking Saking Apa namanya Kerasnya Hantaman Ke wajah Nabi S.A.W. Ada dua Ini yang masuk Ke wajahnya Nabi S.A.W. Ya ketiga itu Beliau Radiyallahu anhu Yang mencabut Beliau mencabut Dua Besi-besi itu Bentuk lingkarannya Bentuk gelang Begitu Ya Yang masuk Ke wajahnya Rasulullah S.A.W. Yang berasal dari Migfar beliau Dari helm Besinya beliau Wantuziat Sanayahu Sampai Apa namanya Tercabut Gigi Ya Nabi S.A.W. Itu tercabut Ya Enam Kemudian Fahassanatafahu Dan hal itu Membuat apa Naza'ah Yawm'uhuddin Dakhalata Fi wajhin Nabi S.A.W. Cita apa Ya Disini Kayaknya Giginya Buka Berbeda Ya Ya Tapi ini Kalimatnya Naza'ah Yawm'uhuddin Al-Halqatayni 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 Dakhalata Hat Untuziat Oh Gitu Afan Ya Ya Jadi Keliatannya Beliau Apa namanya Mencabut itu Dengan gigi Beliau Jadi Ditarik Dengan gigi Ditarik Ya Maksudnya Begitu Jadi Saking Apa namanya Baju Apa namanya Besi itu Yang Yang mengenai Wajah Nabi S.A.W. Kan masuk Mengenai Wajah beliau Kemudian Abu Ubaidah Menarik Keluar Dengan gigi Beliau Bukan pakai tangan Ya Ditarik Dengan gigi Sampai lepas Giginya Abu Ubaidah Ibn Ujarrah Sampai lepas Sebagian gigi Beliau Fahas Sanatafahu Ya Enam Bahkah Apa namun Karena itu Kemudian Memperbaiki Apa bentuk Mulutnya Abu Ubaidah Radiyallahu'an Memperbaiki Bentuk mulutnya Abu Ubaidah Setelah Apa Sebagian gigi Beliau copot Malah Bentuk Mulutnya Jadi bagus Karena itu Itu maksudnya Sampai-sampai Dikatakan Tidak ada Tidak ada Orang yang patah giginya Yang lebih bagus Kelihatannya Dibandingkan Apa yang terjadi Pada Abu Ubaidah Dan Abu Ubaidah Radiyallahu ta'ala Aminu hadihil ummah Seperti yang disebutkan Dalam riwayat Imam Muslim Setiap umat itu Punya orang terpercaya Dan orang terpercayanya Umat ini Adalah Abu Ubaidah Abu Ubaidah Ini salah satu Keunggulan Atau fazilah Dari beliau Radiyallahu ta'ala Anhu Putra beliau Yazid Wa Umair Beliau punya Dua orang putra Dua orang anak saja Yazid Dan Umair Kemudian Terputus Ini tidak ada Lagi keturunannya Sehingga Beliau termasuk Sahabat yang Berhenti Keturunannya Tidak ada Sampai sekarang Ya 6 Wala Muyaqib Jadi keduanya Tidak punya keturunan Yazid Dan Umair Mata di fa'un Amawas Beliau meninggal Di Karena penyakit Fa'un Amawas Di zamannya Umar Ibn Khattab Ketika beliau Menjadi gubernur Dimana Di Syam Ketika itu Jadi Ada penyakit Apa ta'un Namanya Ta'un Amawas Ini wabah Besar-besar Menyerang Syam Ketika itu Dan ketika itu Beliau menjadi gubernur Di zamannya Umar Ibn Khattab Di zamannya Umar Ibn Khattab Ketika itu Umar Ibn Khattab Datang Datang kepada Siapa namanya Ingin mendatangi Syam Ingin berkunjung Ke Syam Ketika itu Ketika Abu Ubaidah Ibn Al-Jarhan Menjadi gubernur Tapi dikabarkan Kepada beliau Bahwa Di sana lagi ada wabah Lagi ada wabah Maka beliau pun Tidak jadi masuk Berhenti di luar Beliau sebagai gubernur Tidak keluar Tidak keluar Walaupun wabah Menyerang Dan memang Dilarang keluar Tidak boleh ada yang keluar dari Syam ketika wabah itu Menyerang Syam Tidak boleh ada yang kabur Keluar Ini bukan pasrah Dengan nasib Atau Menunggu mati Bukan Karena kapan yang terkena Wabah keluar Dia akan menyebarkan Luar Ya kan begitu Jadi ini Membat Mengambil mudorot Yang lebih ringan Untuk mencegah mudorot Yang lebih besar Kalau dibiarkan Penduduk Syam keluar Pindah ke Daerah lain Maka wabahnya Akan pindah ke Tempat lain Inilah hikmahnya Mengapa Nabi SAW Melarang orang Yang berada di satu tempat Yang sedang terkena Bawa wabah Melarang mereka keluar Kalau ada di satu tempat Wabah Maka orang dari luar Tidak boleh masuk Dan orang yang di dalam Tidak boleh keluar Ya memang Konsekuensinya seperti itu Tapi Untuk menjaga Masalah yang lebih besar Karena kapan yang di dalam Keluar Maka akan menyebarkan Wabah keluar Yang dari dalam juga masuk Dia akan terkena Maka Umar bin Khattab Berhenti Diluar kota Tidak jadi Masuk ke Syam Maka datanglah Abu Ubaidah Ibn Jarrah Mengatakan Kenapa gak masuk Ya amir al-uminin Attafirru Min Qadarillah Apakah anda berusaha Kabur dari Takdir Allah Ini kan Takdir ini Wabah Apakah anda berusaha Kabur dari Takdir Allah Kata Umar bin Khattab Seandainya Bukan kamu yang Mengucapkan Ucapan ini Wahai Abu Ubaidah Ya sudah Pasti sudah kena Ini kan Menyindir Amir al-uminin Seandainya Bukan kamu yang Bilang Sangat saya Sayangkan Ucapan ini Keluar dari Mulut kamu Maksudnya Ya Maka Umar bin Khattab Lihat Menunjukkan Kecerdasan beliau Keilmuan beliau Kata beliau Kami menghindar Dari Kami menghindar Dari takdir Allah Untuk mendetangi Takdir yang lain Maksudnya kan takdir Tidak ditahu Tidak ditahu 16 Hijriyah Wa qabruhu Bi gauri Baisan Bi qaryati Amta Ya Kubur beliau Di Apa namanya Di dalam Gua Gaur Baisan Di kota Amta Di kampung Yang bernama Amta Wahua Binnu Saman Ibu Khamsin Pada usia 58 tahun Wasalla Alayhi Muad Ibn Jabal Wa qadaqila Amr Ibn As Jenazahnya Disolati oleh Sahabat Muad Ibn Jabal Dan ada yang Mengatakan Amr Ibn As Sudah masak ya Sudah 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 masak Disini Sudah ya Sedikit lagi InsyaAllah Kita selesaikan Pertama berikutnya Wallahu alam Bisawab Subhani Wallahu Wabihamdik Shahrul Alla ilaha Ilan Tastagfir Qatuh Wilaik Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh